Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Naswa Wawrajulita Sarjono dari kelas 12 Iva 1 Jadi kali ini aku pengen cerita tentang sejarah kastil Cijeste Nas, kastil ini dijuluki sebagai kastil berdarah Kenapa? Karena kastil ini menjadi saksi bisu terhadap pembantayan Kurang lebih 650 perempuan muda Karena siapa? Karena bangsawan yang bernama Elizabeth Bathory Kok bisa sih? Nah bisa, makanya itu yuk kita bahas Jadi Elizabeth Bathory ini dilahirkan di tanggal 7 Agustus 1560 Nah Elizabeth ini dilahirkan dari kedua pasangan yang melakukan hubungan saudara Akhirnya waktu kecil dia sering penyakitan, kena penyakit epilepsi Elizabeth ini di umur 15 tahun dia udah nikah sama seorang count yang bernama Ferenc Nadasdi Pasangan yang terkenal mewah, hedon, dan berkuasa ini akhirnya tinggal di istana Cijeste Nah karena si suaminya Elizabeth ini sering perang, sering keluar rumah, sering gak ada di samping Elizabeth Jadi Elizabeth ini kesepian gitu sendiri Nah gara-gara hal ini Elizabeth ini jadi punya banyak selingkuhan Terus yang paling parahnya lagi dia juga menyiksa pelayan-pelayannya hanya demi kepuasannya dia doang Sampai waktu berjalan di umur 40 tahun ini dia sadar Kok wajahku makin keriput sih? Kok makin tua? gitu Akhirnya dia dihasut sama pelayannya yang bernama Dorka Pelayannya ini menghasut Elizabeth buat melakukan sebuah ritual kecantikan yang dinamakan rahasia awet muda Nah rahasianya itu adalah menggunakan darah dari perempuan muda Waktu itu sempat tuh ada seorang pelayan muda dia menyisir Elizabeth Nah tiba-tiba tuh Elizabeth ke-ke gitu loh jadi kayak kekencangan menyisirnya Si Elizabeth marah akhirnya nampar si pelayan mudanya sampai hidungnya berdarah Hidungnya kena tangannya dong Si Elizabeth ini gak tau dah dia udah kecuci otaknya kali ya Dia ngeliat darahnya ini membuat dirinya semakin muda Elizabeth ini akhirnya memerintahkan semua pelayannya yang masih muda diiris nadinya Dan dia berendam di darah mereka semua Sampai-sampai nih zaman sekarang mah inner beauty kan didapatkan karena perilaku Karena belajar yang rajin belajar yang giat Tapi si Elizabeth ini enggak Si Elizabeth ini mendapatkan inner beauty-nya dengan cara meminum darah gadis-gadis muda Ya Allah Simulasi jadi vampir apa gimana Sampai lama-lama si Elizabeth ini merasa kurang dengan sebegitu banyak darah yang dia habiskan Akhirnya dia bikin lowongan kerja fiktif Dan dia menculik gadis-gadis desa untuk dijadikan korbannya Tapi hal ini jadi bumerang buat dia Karena banyak mayat bergelimpangan Para bangsawan, orang-orang berpengaruh sampai rajanya aja tuh langsung heran gitu Ini kenapa banyak mayat, tiba-tiba dari mana gitu Nah pada akhirnya pada tanggal 30 Desember 1610 Si Elizabeth ini akhirnya diselidiki Si tentara-tentara ini juga kaget gitu Waktu dia menyerbu istana Czeste ini Dia menemukan banyak mayat bergelimpangan di sudut-sudut istana Meja makan, bawah tanah Pokoknya udah kacau balau deh itu istana udah kayak kuburan Akhirnya ketahuan lah si Elizabeth ini Dan korbannya diperkirakan mencapai 650 orang Itu orang apa semut tinggal dipites mati kali Dari kelakuan si Elizabeth sama empat pelayannya ini yang ngebantuin si Elizabeth Cuman empat pelayannya ini aja yang dihukum mati Elizabeth ini Karena dia mempunyai gelar sebagai bangsawan Dia nggak dihukum mati Dia juga